Oke, sekarang kita ke contoh yang ketiga, anggap X memiliki distribusi normal dengan rata-rata 0 dan varian 1, anggap Y sama dengan X kwadrat dan tentukan distribusi dari Y. Nah, ini kalau kita lihat contoh soalnya, ini mirip kayak contoh di teknik CDF nggak sih? Nah, dari sini kita akan menyesuaikan gitu ya, dari teknik CDF dengan teknik MGF. Nah, di sini kan X-nya itu memiliki distribusi normal dengan rata-ratanya 0 dan variannya 1, berarti ini distribusi normal baku gitu ya. Jadi, kalau misalkan aku ulang-ulang terus, berarti ini tujuannya untuk merecall gitu ya, supaya teman-teman bisa mengingat terus gitu ya. Oh, berarti kalau misalkan rata-ratanya 0 dan variannya 1, dia akan berdistribusi normal baku atau normal standar gitu ya. Nah, lalu di sini kita akan menentukan PDF-nya gitu ya. Nah, untuk PDF dari distribusi normal, pastinya teman-teman udah belajar gitu ya, rumusnya seperti apa. Nah, nanti tinggal diganti aja sigmanya jadi 1 dan min-nya jadi 0. Jadinya FX sama dengan 1 per akar 2 V E pangkat min setengah X kwadrat. Nah, di mana batas dari X-nya di sini adalah dari min tahinga sampai tahinga. Nah, dengan teknik MGF, maka kita dapatkan MYT-nya di sini adalah kita ganti Y di sini menjadi X kwadrat. Jadi, MX kwadrat T. Lalu di sini kita ganti ke dalam bentuk nilai harapan gitu ya, atau ekspetasi. Jadi, kita akan gunakan teknik integral gitu ya. Nah, ekspetasi dari E pangkat TX kwadrat gitu ya. Nah, di mana? Ya, kita tinggal masukkan aja batasnya dari min tahinga sampai tahinga. Terus ini E pangkat TX kwadrat dikalikan dengan PDF-nya. Nah, lalu di sini kita tinggal ganti PDF-nya jadi seperti ini. Lalu, dari sini kita bisa lihat yang ini dengan yang ini, bilangan pokoknya itu sama, yaitu E. Nah, dari sini kita tinggal jumlakan aja untuk yang ini dengan yang ini. Jadinya, integral min tahinga sampai tahinga 1 per akar 2 V E pangkat T kurang setengah X kwadrat DX. Nah, kalau kita lihat bentuknya ini, misalkan kita ambil sekilas gitu ya dari sini, akar 2 V. Berarti kan ini kayak mirip ke distribusi gamma. Nah, gitu. Jadi, kayak kita manipulasi ke distribusi gamma. Nah, di contoh sebelumnya kan udah ketahuan tuh kan, kalau dia itu berdistribusi gamma gitu kan. Nah, makanya kita manipulasi. Nah, di sini kan kalau misalkan akar 2 gitu ya. Berarti kan betanya 2, alfanya setengah gitu kan, logikanya gitu. Nah, jadinya kayak kita manipulasi gitu. Supaya ini tuh, supaya jadinya kayak ibaratnya min X per beta. Ibaratnya gitu, betanya di sini adalah 2 gitu. Jadi, min X per 2. Nah, makanya jadinya seperti ini. Jadi, kita manipulasi gitu ya. Jadi, bentuk ini kita ganti menjadi seperti ini. Jadi, min setengah kali 1 kurang 2 T. Nah, hasilnya kan sama ya. Ini min setengah, terus ini tambah T gitu. Nah, ini sama dengan yang ini. Itu. D X gitu ya. Lalu, ingat lagi di contoh yang udah kita pelajari gitu ya. Di teknik CDF gitu ya. Kalau di distribusi normal, kalau dia min T hingga sampai T hingga, bisa dipecah gitu ya. Jadi, 2 kali integral 0 sampai T hingga, 1 per akar 2 V, E pangkatnya setengah, kali 1 kurang 2 T X kwadrat DX. Nah, dari sinilah ya, akan kita manipulasi gitu. Di mana, ini kita misalkan, 1 kurang 2 T X kwadrat itu adalah U gitu. Jadi, U sama dengan 1 kurang 2 T X kwadrat, di mana kita akan lakukan teknik substitusi gitu ya. Jadi, di U sama dengan 1 kurang 2 T, kali 2 X DX. Jadi, kita turunkan gitu ya, ke dua ruas. Lalu, di sini, X. X kwadrat dari sini kan berarti U per 1 kurang 2 T. Nah, kalau kita cari X-nya, berarti tinggal diakarkan gitu ya. Jadi, X sama dengan akar U kurang, eh sorry, U per 1 kurang 2 T. Nah, dari sini kita akan cemplungin ke sini. Jadi, DU sama dengan 1 kurang 2 T, kali 2, kali akar U kurang, kok kurang lagi ya. U per 1 kurang 2 T, DX. Lalu, di sini kita coret. Jadi, ini dicoret gitu ya. Jadi, ini akan menjadi akar 1 kurang 2 T gitu. Jadilah seperti ini. Jadi, DU sama dengan akar 1 kurang 2 T, kali 2, kali akar U gitu ya, DX. Lalu, di sini kita akan menentukan nilai DX-nya. Nah, berarti ini dibagi dengan yang ini. Jadi, DX sama dengan DU per akar 1 kurang 2 T, kali 2, kali akar U. Nah, lalu kita mau menuju ke batas integralnya. Nah, batas integralnya di sini kan dari 0 sampai tahinga. Maka, ketika X sama dengan 0, U-nya berarti cemplungin ke sini. Berarti kan ini jadinya 0 kuadrat kan, berarti 0. Nah, ujung-ujungnya bakal jadi 0 gitu kan. Jadinya U sama dengan 0. Lalu, ketika X sama dengan tahinga, ya berarti ini tahinga kuadrat ya, bakal jadi tahinga. Pali yang ini berarti bakal jadi tahinga juga. Jadi, U sama dengan tahinga. Maka, didapatkan MYT-nya sama dengan 2 kali integral 0 sampai tahinga untuk yang batas U. Terus, yang ini kan 1 per akar 2 V gitu ya. Nah, jadi ditulis seperti ini. Terus, tadi kan kita memisalkan ini adalah U gitu ya. Nah, jadinya E pangkat min setengah U gitu. Terus, DX-nya untuk yang ini tinggal digantikan menjadi seperti ini. Jadi, DU per akar 1 kurang 2T kali 2 akar U. Nah, dari sini kita bisa coret 2-nya gitu ya. Lalu, di sini kita pindahkan ini ke samping integral. Jadi, 1 per akar 1 kurang 2T gitu ya. Terus, kali integral 0 sampai tahinga. Terus, yang ini kita pecah. Jadi, 1 per akar V kali akar 2 kali yang ini U-nya kita pindahin ke bilangan pembilang gitu ya. Ke bilangan pembilangnya. Jadi, U pangkat min setengah kali E pangkat min setengah U, D, U. Nah, dari sini kita akan ganti akar V ini menjadi gamma setengah. Nah, lalu ini jadinya 2 pangkat setengah. Nah, terus ini kita ubah menjadi U pangkat setengah kurang 1. Terus, ini E pangkat min U per 2 DU. Nah, dari sini udah kelihatan jelas gitu ya. Ini tuh berdistribusi gamma, di mana alphanya di sini adalah setengah, betanya adalah 2 gitu ya. Nah, di mana kan di sini U ya. Nah, berarti kan U-nya itu dari 0 sampai tahinga kan, kalau untuk distribusi gamma. Kalau misalkan diganti jadi X ya, berarti 0 X sampai tahinga. Nah, itu kan untuk batas dari distribusi gamma. Nah, sehingga ya, ini ketika diintegralkan akan menjadi 1, karena ya udah keseluruhan dari batasnya gitu. Nah, jadinya ini 1 per 1 kurang 2T pangkat setengah kali 1 gitu ya. Jadi, akarnya ini tinggal ya digantikan aja jadi pangkat setengah gitu. Lalu, ketika dikalikan 1, hasilnya ya, 1 per 1 kurang 2T pangkat setengah. Nah, dari sini, tadi kan kita udah dapat nih, gamma-nya itu adalah alphanya itu setengah. Betanya di sini adalah 2 gitu ya. Jadi, yang mana ini setengah? Berarti yang ini ya, berarti alfa. Eh, sorry, alfa. Betanya 2. Oh, berarti ini. Nah, sama kan? Nah, makanya Y akan berdistribusi gamma dengan alphanya setengah, betanya 2. Jadi, teman-teman ya, udah langsung dapat nih rumusnya gitu ya. Kalau untuk distribusi gamma gitu ya, mxt-nya itu adalah 1 per 1 kurang beta T pangkat alfa. Nah, gitu. Jadi, teman bisa hafal, bisa enggak gitu ya. Tergantung teman-teman bisa nurunin rumusnya gitu. Atau ya, sekedar menghapal juga ya, enggak masalah sih. Yang penting udah tau nih, oh, bentuknya seperti ini gitu ya. Nah, gitu. Nah, di contoh sebelumnya kan juga kita dapatkan dengan, kalau misalkan Y itu berdistribusi chi-square dengan derajat bebas 1. Nah, konsepnya ya sama aja sih sebenarnya. Ya, kita kembali kalau chi-square dengan derajat bebas V gitu ya, dia akan berdistribusi gamma dengan alphanya V per 2 dan betanya adalah 2. Nah, karena kita udah dapatkan alphanya itu adalah setengah dan betanya 2, berarti kita fokusnya ke sini aja. Jadi, V per 2 di sini adalah setengah. Nah, berarti coret 2-nya, berarti V-nya sama dengan 1. Nah, makanya Y ini akan berdistribusi chi-square dengan derajat bebas 1. Nah, gitu ya. Nah, ini diulang lagi gitu ya dari contoh yang sebelumnya. Nah, sama gitu ya hasilnya dengan contoh yang udah kita dapatkan di teknik CDF. Nah, gitu ya. Jadi, teman-teman bisa menggunakan teknik CDF, bisa menggunakan teknik PDF atau transformasi, atau bisa menggunakan teknik MGF. Nah, gitu. Nah, itu untuk penjelasan contoh 3. Nah, gitu ya.